Halo everyone, selamat datang di desa wisata Kolosoha yang berlokasi di kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini Sobat Travelers akan langsung diarahkan menuju objek wisata unggulan desa Kolosoha yaitu Pantai Hundue atau biasa juga disebut oleh kaum muda dengan nama Pantai Cinta. Sesuai dengan protokol kesehatan, maka sebelum masuk Sobat Travelers akan diarahkan terlebih dahulu untuk mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum menyusuri jalanan menurun menuju pantai, Sobat Travelers akan disambut dengan welcoming drink terlebih dahulu yaitu dengan minum air kelapa muda yang sudah disediakan oleh kelompok pengelola wisata Onesoya. Sambil minum, guide akan menjelaskan atraksi yang akan wisatawan lakukan selama di Pantai Hundue. Mulai dari menangkap ikan menggunakan bubu, kemudian heti-hetihe atau mencari bulu babi, hekukure yaitu membuat kuliner tradisional dari bulu babi, dilanjutkan dengan menikmati cerita rasi bintang di malam hari bersama dengan tetua adat. Terima kasih telah menonton! Beginilah kondisi jalan menuju Pantai Hundue, Sobat Travelers. Teman-teman akan menyusuri jalanan setapak menurun sekitar 5 menit untuk bisa sampai di pantai. Seperti itu yang disampaikan. Dekat giliranku. Pak nelayannya, mungkin kita kenalan dulu, saling kenalan. Bapak ini Pak Olu. Jadi, kita ke tempat pemasangan polo ini bersama dengan Bapak ini. Jadi, sebagai ingatan lagi bahwa jangan terpencar dari grup dan selalu mengikuti panduan dari Bapak Melayan. Polonya itu jauh Pak ya? Polonya itu sekitar berapa meter Pak ya? Kurang lebih 70. Kurang lebih 70. Berarti kita akan basah. Berarti kita basah tiba di sana. Iya. Jadi, ke sana itu bisa jalan kakek Pak ya? Banyak bisa ya. Jadi, hanya sampai seluruh. Air lautnya sampai seluruh. Eh apa, bisa sampai air malah. Sudah selalu berhati-hati ketika melangkahkan kakek. Oke, Pak? Bisa langsung ke sana? Iya, mari, Pak. Halo, Sobat Travelers. Jadi, hari ini kami dari Wakatobi Sintasu sedang mengadakan uji coba paket wisata di Desa Wisata Kolosoka. Sebabnya kita di pantai Hundue S. Sudah ditemani dengan rekan saya, Kak Astri. Kemudian ada Mr. Marcel juga. Can you introduce yourself? Just a little bit. Ehm... Bahasa Indonesia? Ya, it's talking about Indonesia. Atau English? It's... English is more easy. Ya, English is cool. Ya, oke. Then I'll start in English. My name is Marcel. Ehm... I have a guide resource. Just a little bit further down. Ehm... Yeah, today we open this package. And I'm really looking forward to this package. Yeah, thank you. Enjoying. And thank you for joining us. Yes, you're very welcome. Yes, and... Jadi kita ditemani langsung nih teman-teman oleh tulis asing. Jadi kita langsung praktek dan langsung direview sama Mr. Marcel. Yes. Ehm... Once again, thank you for joining us to open this package. Dan kita juga ada Pak Ahmad di sini sekali sebagai tour guide yang akan menemani perjalanan kita untuk menangkap ikan dari bubu dan mencoba atraksi-atraksi wisata lain. Oke, let's enjoy! Oke, jadi sekarang kita sedang menuju lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan bubu. Itu salah satu atraksi wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Koloso. Thank you. Bapak Ibu, kita sudah tiba di tempat polo atau bubu seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Dan kita akan menyaksikan langsung Bapak Nilayan mengangkat bubunya. Ini seperti itu. Ya, oke teman-teman. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama. Jadi cara kita angkat bubu itu, kita buka dulu batunya ya. Ada tiga-tiga gini. Itu harus penuh dengan kehatian-kehatian. Ya, hati-hati lihat. Jangan sampai ada duri ada apa di bawah tuh. Karena di sini banyak buri, babi. Banyak ikan yang... Sekarang kita angkat. Kita angkat dari muka begini. Begini cara angkat polonya. Begini. Kita pegang di sini, jangan pegang di sini. Jangan sampai ada ikan jahat di dalam biji tangan kita gitu ya. Jadi kita pegang begini. Ini segar sekali Bapak Ibu. Karena masih hidup. Ya, lumayan. Lumayan. Permet. Ini kan apa saja ini Pak di dalam? Macam-macam kalau menamakan... Ini apa? Namanya apa ini? Yang hitam ya? Kalau bahasa di sini Pak ini namanya apa ini? Pogo. 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 Yang kebalikan ini yang hitam ini dari 2012 ini. Jadi namanya Pogo 2012. Oke. Baru muncul 2012 Pak. Ini baru muncul. Sebelumnya tidak ada. Tidak ada sebelumnya, iya. Oke teman-teman. Jadi kita tadi sudah menangkapkan dari bubu. Sekarang kita akan coba atraksi wisata yang kedua. Yaitu Heti-Hetihai mencari bulu babi bareng-bareng. Oke. Panggil Mister-nya. Mister-nya. Pak Mister. Pak Merson ini ada. Oh iya iya iya. Jangan langsung pegang Pak ya. Ini sangat berbahaya. Jadi. Oh iya harus pakai ini. Ada lagi. Ini juga. Aku bisa. Jangan. Tidak boleh langsung pakai tangan ya. Iya. Itu namanya duri babi. Mana lagi Pak. Mana lagi Pak. Ini. Ini yang hitam. Itu. Nah. Ini. Eh. Dua jenis. Iya. Satu jenis. Tapi. Dua bentuk. Jelas beda ya. Ah. Yang ini sangat berbahaya. Oh. Ini di. Kalau kami di. Desa Kolosoha ini. Namanya. Nebisa. Oh iya iya. Ini berbahaya juga. Tapi. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Sakit. Oh iya. Tapi ini lebih. Iya. Kenapa? Lebih sekali. Karena. Ini beracun yang duri kecil-kecilnya ini. Ini yang lebih. Oh iya iya. Yang masuk di. Kulit kita itu. Yang duri kecilnya itu. Iya iya iya. Bukan yang. Besar. Kalau yang ini. Yang duri hitamnya ini yang masuk. Pegang Pak. Ya. Kalau. Kalau yang ini. Kecuali kita kena. Baru tertusuk. Tapi ini bisa dikonsumsi dua-duanya. Iya. Bisa. Bisa. Bisa kita konsumsi. Cuma. Isinya. Karena ini juga masih kecil. Sangat. Iya. Kecil. Tapi dia ini. Masih bisa besar. Oke. Cuma kebiasaan di sini. Yang dikonsumsi itu. Lebih banyak. Yang warna. Yang warna hitam. Karena ini juga tidak terlalu. Mungkin karena terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Dia terlalu banyak. Oh. Tidak terlalu banyak. Jadi susah untuk di. Susah. Dari isinya. Tentu beda rasa. Tentu beda rasa. Jadi masih sedikit. Apa. Ini lebih. Menurut kami ya. Di desa ini. Ini yang lebih. Enak. Dibandingkan dengan. Dengan yang ini. Oke. Jadi ini kita mau ambilnya. Atau. Simpen dam and bury. Tidak boleh pegang. Langsung dengan tangan. Oke. 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 Bisa dilihat. 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 Tidak ada. Tidak ada. Ini. Oh ya. Itu satu. Itu yang dipegang sama Pak Sapi itu. Mana itu. Ada lagi ya Pak. Diambil dulu. Diambil dulu. Simpen dulu. Jangan. Simpen dulu Pak. Tuh. Nah ini lagi. Pak. Bu. Duri babinya. Bulu. Bulu babi. Ini bulu babi ya. Iya. Ini bulu babi. Seperti itu. Bisa juga dipakai-pakai tangan. Ya. Tidak apa-apa. Kalau yang ini. Bisa kita pakai tangan. Tapi. Lebih amannya. Pakai sipit saja. Ya. Karena. Ini juga bisa. Berbahaya. Tertusuk duri ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu. Ini namanya. Bulu. Babi. Bulu babi. Tadi. Yang. Bapak Ibu dapat. Tadi. Itu namanya duri babi. Ya. Perbedaannya. Yang ini. Karena. Panjang. Iya. Terus ada berbisanya. Panjang bulu. Durinya ini. Sementara ini. Dia pendek. Dan. Dan ini. Berbahaya. Sangat berbahaya. Berbisa. Ini tidak. Tidak berbisa. Seperti itu. Isinya pun. Rasanya. Itu. Lebih enak yang ini. Oh. Daripada yang. Bulu babi. Daripada yang duri babi. Daripada yang duri babi. Yang duri. Kenapa namanya babi. Karena saya pikir babi. Oh. Bisa disini. Iya. Bagaimana. Jadi. Kalau untuk itu Pak. Kami juga. Kurang tahu itu. Karena. Kurang ngerti. Karena semua orang mengatakan. Ada babinya. Duri babi. Atau buli babi. Tapi dalam bahasa Tomi atau kami di Kolosoa. Di He dengan Ne. Kalau yang satunya ini. Ne. Oke. Tidak ada babinya. Oke teman-teman. Jadi tadi. Kita sudah melakukan. Atraksi kedua. Yaitu. Mencari. Bulu babi. Atau biasa disebut dengan. Heti heti he. Sekarang. Kita akan menuju ke. Pesisir pantai. Untuk melakukan atraksi ketiga. He kukure. Yaitu. Membuat. Kuliner. Sejenis kuliner. Yang dibuat dari. Bulu babi itu tadi. Yuk. Let's go. Bapak Ibu. Mari kita. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Cara pembukanya. Mari kita lihat. Bagaimana Bapak Nilayan ini. Mengeluarkan ikan yang ada di dalam bubu ini. Oke. Oke Pak. Kita kerja. Oke. Buka talinya ini. Oh. Oh. Sudah jatuh. Mantap. Ya. Jadi kalau yang seperti ini. Bapak Ibu. Jangan langsung pegang. Iya. Kita pakai. Karena ini durinya. Ini sangat. Berbahaya. Ini. Ikan. 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 Karang. Ya. Ikan karang di sini. Jadi. Ini. Dan ada berbagai macam jenis ikan lagi yang ada di karang. Yang ada di bawah ini. Ibu. Tadi kita sudah. Apa namanya. Melakukan. Atau mencari tinggi tadi. Atau duri babi tadi. Atau bulu babi. Dan sekarang kita di sesi. Proses pembuatan kukure. Jadi kukure ini sebenarnya jenis kuliner. Tradisional. Yang. Bahannya itu. Langsung dari. Isi bulu babi tadi. Seperti itu. Ya. Dan ini ibu. Siapa? Alfiati. Eh. Ibu Alfiati. Beliau ini. Sebagai nelayan juga di desa Kolosoha ini. Dan beliau ini. Berprofesi. Sebagai. Tukang kukure juga. Oh iya ibu. Ya. Nanti ibu. Bapak ibu. Bisa tanya langsung. Seperti apa. Prosesnya. Atau mungkin bisa rasa. Atau seperti. Oh iya iya iya. Oke pak. Oke ibu. Bagaimana cara. Pembuatan kukure ibu. Bisa ibu. Langsung bikin. Yang bikin. Gosok dulu. Untuk anunya. Kita bikin. Untuk rumahnya. Kita gosok-gosok dulu. Begini. Kita gosok-gosok dulu. Begini. Kita gosok-gosok dulu. Baru itu. Dikui. Digosok. Dia bersih. Ya. Untuk rumahnya. Setelah itu. Kita bersihkan. Baru. Kita bersihkan. Untuk rumahnya. Baru kita kasih. Sebentar bu. Kenapa bu. Harus digosok-gosok dulu. Seperti itu. Supaya. Itu. Isi. Untuk. Isinya. Isinya. Kukure. Supaya. Gampang buka. Gampang dibuka. Yang ini. Giginya. Yang ini. Giginya. Giginya. Kita buka. Baru kita. Buka. Cara buka. Giginya. Cara buka giginya. Kita bikin. Begitu. Bikin. Begini. Ini. Kalau sudah biasa. Bisa. Pegang langsung. Seperti ini. Tapi kalau. Kita belum biasa. Pegang. Bulu babi. Seperti ini. Ini harus. Serba hati-hati. Harus pakai. Alat. Kalau kita buka. Ini. Anunya. Dia punya. Isi di dalam. Kecuali. Kita pakai tangan. Nanti isinya. Baru kita kasih masukan. Dikit. Kita ambil dengan sendok. Ya. Coba bisa dipraktikkan bu. Seperti apa. Itu gak bahaya ya. Di dalam. Gak. Gak. Gak bahaya. Di dalam. Baru. Kita. Kasih keluar. Anunya. Baru. Baru itu. Kita cuci lagi. Anunya. Membersihkan kotoran. Yang ada di dalam ya bu. Ya. Setelah itu. Kita. Kita. Anu. Kita bela yang lain. Untuk isinya. Nah. Yang ini untuk. Rumahnya ya. Ini untuk rumahnya. Untuk tempat. Yang namanya Kukura ini. Iya. Untuk tempatnya Kukura. Oh. Mungkin Bapak Ibu. Ada yang mau rasa. Sebelum diisi. Isi. Tihai. Atau bulu babi ini. Besar isinya. Besar. Mungkin ada yang mau rasa. Atau. Sudah pernah. Oh. Sudah pernah ya Pak. Ya. Oh. Not my taste. Oh ya. Ya. Nah. Oh begitu ya. Tapi benar. Banyak ini. Orang bilang. Enak sekali. Di bela. Kita bela ini. Begini cara belanya Bu. Ya. Ya. Hati-hati Pak ya. Ya. Nah. Begitu ya. Terus. Terus. Terus bersihkan. Kita bersihkan. Bagaimana caranya? Dibuka. Ya. Langsung pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan. Ya Pak. Lepas. Lepas. Pakai air lagi. Lepas. Pakai air lagi. Bukah. Gini. Mungkin. Ibu wang apa itu. Yang mana yang isi. Ini yang isi. Yang warna kuning. Warna kuning. Kita ambil. Lepas. Bukah. Lepas. Kalau dimatih ini bisa pul satu. Coba Pak. Lepas disini. bisa silahkan kalau ada yang mau rasa tidak mau rasa katanya lebih enak kalau pakai jempol ditiup dulu yummy manis itu harus hati-hati bu karena ini ada semacam lendir yang jika dikena kulit itu dalam bahasa tomianya namanya mukule jadi seperti iritasi dan gatal rasanya gatal ini namanya kukule tapi belum selesai masih ada lagi prosesnya yaitu dimasak dikukus dikukus kurang lebih sekitar 20 menit bu ya kurang lebih 20 menit baru bisa dikonsumsi langsung dan itu aman jadi tadi dia langsung aman aman jadi bisa langsung juga sebelum dibasak juga itu bisa dan aman juga kalau yang langsung dengan yang dikukure rasanya beda ya iya beda rasa oh beda lagi oke oke ada yang bilang enak langsung secara ada juga yang bilang ya lebih bagus dikukure dulu oke menurut selera ya iya menurut selera dan lebih enak lagi bisa juga tidak disimpan di cangkang seperti ini tapi dibuka isinya kemudian ditumis jadi tidak lagi pakai ini jadi ditumis pakai bawang dan rempah-rempah itu enak tanpa kan tomat rasanya juga beda rasanya pasti beda dan itu lebih enak menurut saya menurut kita bersama itu tadi proses pembuatan kukure oke makasih pak oke teman-teman jadi kita baru saja selesai melakukan uji coba paket wisata desa wisata kolosoha belum selesai sih sebenarnya tadi baru sampai kegiatan heku kure nanti malam akan dilanjutkan dengan mendengarkan cerita rasi bintang malam hari sampai menikmati makan malam ya makan malam makanan lokal khas desa wisata kolosoha oke pasti seru yuk let's go setelah pulang mengambil bulu babi wisatawan akan disambut dengan lampu-lampu pelita yang dibuat pelingkar di pesisir pantai hondue disana wisatawan akan bakar-bakar ikan lalu makan malam ditemani berbagai menu khas dari kolosoha yang beralaskan tikar dan juga daun pisang setelah itu wisatawan akan duduk melingkar di kelilingi lampu pelita di bawah langit malam bertabur bintang dengan angin laut sepoi-sepoi pada saat itulah para tetua adat akan menceritakan soal rasi bintang yang dijadikan sebagai petunjuk arah dan juga dongeng-dongeng tentang bintang barat dan bintang timur so let's enjoy the tour package from desa wisata kolosoha bye bye selamat menikmati selamat menikmati